Intro Ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam mendesain atau membuat bonsai Yang pertama itu bukanlah untuk mengawat ataupun menjadikan bonsai itu yang sudah berbentuk Tapi keseimbangannya nanti akan tidak sesuai Yang pertama kita perhatikan adalah kesuburannya Dalam membuat bonsai seperti ini Kita harus perhatikan tingkat kesuburannya supaya dalam membuat bonsai itu cepat maksimal dan cepat jadi Ada tips rahasia yang saya berikan Ini sepilih sih tapi ini cukup berarti bagi saya menurut pengalaman saya dan mungkin bagi teman-teman nanti juga akan bermanfaat Semoga saja Coba kita perhatikan daun sancang-sancang ini sangat subur sekali Sekarang saya akan bagikan kepada teman-teman terutama pemula agar bonsainya juga subur-subur seperti punya saya Ini yang contoh sudah jadi sudah saya biarkan berminggu-minggu Wujudnya seperti ini Seperti air gula Dan saya simpan banyak disini Ini adalah stok untuk kebutuhan bonsai-bonsai saya Jadi saya harus nimbun lebih banyak lagi Agar nanti tidak kebingungan dalam memupuk dan merawat bonsai saya Yang pertama kita siapkan bahan yang utama Disini ada dua bahan Yang tentunya ini sangat mudah kita dapatkan Ini adalah air cucian beras Yang saya aduk ini cucian beras Kemudian yang sampingnya ini adalah air kelapa Ini ada tates tebu Yang bisa didapat di tuku mana saja Biasanya disini lebih gampang Dan kemudian ini E4 E4 ini sudah bukan kemasan yang ada di tuku pertanian Tapi ini saya kembangkan sendiri Caranya cukup mudah ya untuk mengembangkan E4 itu Cukup kita beli yang kuning satu Kita kembangkan jadi banyak Itu sudah bisa Caranya kita campurkan dengan tetes tebu E4 yang kita beli dari tuku pertanian Itu satu botol biasanya entah berapa mili itu Bisa jadi banyak sekali Bisa jadi 10 botol Dan nanti akan mengurangi beban Beban irit biaya buat beli lagi Daripada beli lagi Mending kita kembangkan Dan nanti Yang 10 botol ini Coba kita pecah lagi Sudah bisa jadi banyak lagi Jadi gitu ya teman-teman Apa jeleknya sih kita berbagi Yang penting kita bisa bermanfaat Buat yang lain Sudah Alhamdulillah Saya sudah bersyukur Daripada enggak sama sekali Kalau Kita bagi-bagi uang Kita belum tentu Apa yang kita punya Dan kita bisa Coba saya akan bagikan Jadi takarannya ini Untuk Satu toples ini Tiga liter Tetes tebunya Saya kasih dua tutup Dan E4 nya Saya kasih Juga dua tutup Botol aqua ini Kalau takarannya Biasanya Untuk 10 liter itu Bisa 500 mili Untuk E4 nya Dan kemudian Tetes tebunya 250 mili Sudah cukup Untuk molasenya Itu buat Pakan bakteri Yang akan Kita Pelihara Di fermentasi ini Kemudian Saya tambahkan Air kelapa Untuk campurannya Supaya ini Jadinya nanti Maksimal Ini harus Kita aduk Rata Bagi ini Dan kemudian Saya diamkan Ditutup dulu Kita simpan Selama Kurang lebih Satu sampai dua Minggu Sudah bisa Kita aplikasikan Pada tanaman kita Dan berikut Saya akan juga Bagikan Untuk cara Pemupukannya Pada Bonsek kita Saya siapkan Takaran timba Ini Biasanya Timba ini Ukurannya Saya kurang Paham Yang jelas Ini ada Di toko bangunan Biasanya Kemudian Yang saya tuang Ini adalah Pupuk yang sudah Jadi Untuk satu timba Saya cukup Campurkan Pupuk ini Setengah gelas Saja Kemudian Ini Diisi air Penuh Kemungkinan Ini Sekitar 5 liter 5 liter Untuk air Tawarnya Kemudian Pupuknya Cukup setengah gelas Saja Kita campur Seperti ini Jadi untuk Satu botol Yang 500 ml Itu Bisa jadi 5 gelas Biasanya Selain Kita irit Biaya Untuk Pemupukan Ini Sudah organik Dan bebas Tanpa Kimia Sama Sekali Kita Siramkan Dari atas Seperti ini Gak apa-apa Medianya Pun Juga Gak apa-apa Keseluruhan Juga Boleh Untuk Satu Pohon Biasanya Kalau Dipot Atau Dipolibag Seperti ini Saya kasih Masing-masing Pohon Satu gelas Saja Sudah Cukup Dan Itu Bisa Diberikan 10 Hari Atau 2 Minggu Sekali Jangan Terlalu Sering Nanti Overdosis Buat Teman-teman Bonsemania Selamat Mencoba Di rumah Dan Semoga Sukses Dibetik Dibetik Mencoba Sabar Lihat Sof Dibetik 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 Dan